Hai assalamualaikum Hai semuanya sehat kegiatan hari ini nah ini tuh lanjutan dari video yang kemarin yang mengajak jalan-jalan anak-anak terus ini langsung belanja aja ya karena ada beberapa yang mau mau beli terus ini masih minta dibeli kos kaki karena kata ibu gurunya setiap hari harus ganti kos kaki mungkin biar enggak kebauan kali ya di kelas ya jadi ya udah mau beli dua lagi padahal kemarin itu baru beli di vitrino kalau nggak salah ingat dan nambah lagilah koleksi kos kaki untuk Mas Iki ya Oke untuk kos kaki Mas Iki itu harganya Rp28.900 itu pakai ukuran gede karena masih gitu kakinya udah hampir sama kayak bapaknya ukurannya untuk harga kos kakinya itu ya satunya Rp28.900 jadi beli dua Rp57.800 dapat diskon 10% ya jadinya Rp52.000 Rp20.000 terus Mbak Ilin juga ikut-ikutan minta beliin kos kaki jadi beli dua yang ungu sama yang pink untuk harga satu kos kakinya itu Rp24.900 jadi beli dua Rp49.800 dapat diskon juga 10% jadi Rp44.820 lanjut ya kita ke bawah jadi kos kaki tadi itu ada di atas ya di dekat permainan anak-anak nah terus Mas Iki tadi ambil ini peringles ini ya ambil yang hot gitu terus Ma ambil yang ini yang rumput laut harga tadi yang Rp16.000an terus lanjut kita cari-cari nah ini dia yang Ma tujuh jadi peringles tadi Rp16.500 ya Nah jadi Ma itu mau beli ayam giling ceritanya Ma itu pengen banget bikin stok cemilan bikin stok cemilan bikin lumpia atau risol gitu jadinya butuh ikan giling gini sebenernya sih ada ini ya ada dada enviled tapi lebih praktis pakai ikan giling ini aja ya tinggal nanti ditumis-tumis gitu aja gitu loh jadi ya nggak usah blender blender lagi setengah kilo itu Ma beli harganya harga per kilonya Rp65.000 itu beratnya Rp494.000 jadinya Rp32.110.000 lanjut ya Nah ini Ma mau beli kulit lumpianya jadi Ma itu sukanya beli yang ini yang ukuran kecil yang merek apa sih nih pokoknya ini nih tuh jadi beli satu aja ini tuh isinya banyak banget ya lembaran-lembarannya untuk harga apa ya itu namanya ya Nah untuk harganya itu Rp22.000 lanjut Ma ngeliat ini selada Ya Allah jadi pengen banget Ma itu kalau makan gitu kan nggak ada sayurannya cuma lauk doang tuh kayaknya menghayal ngayalin makan lalapan selada tuh kayaknya enak banget ya apalagi kalau ngeliat budak urla makan tuh laplup-laplup terlalu ada sayuran mentahnya itu atau lalapannya itu dihuduh enak banget jadi jadi Ma mau beli satu iket aja nih ya untuk harga itu Rp10.000 seiket gitu Oke terus juga tadi tuh Mbak Irin beli yakul segala masa mana karena juga beli minuman dan udah ya bayar ya ya total-total harganya 291.650 terus lanjut nah ini dia janji sama anak-anak yaitu beli kfc sambil menunggu ini anak-anak makan jajanan yang tadi eh dapet ya di tempat permainan di atas tadi itu loh jadi ini tuh beli yang emberan aja ya untuk kfc nya ya biar enak biar banyak untuk stok di rumah juga terus habis dari sini ya udah langsung pulang sama naik gokar dan harganya pun masih sama Rp30.500 lanjut kita buka-buka anak-anak udah di depan udah makanan udah makanan jajanan terus Mas Iki juga udah makan pakai ayamnya itu ya terus ini dia tuh untuk kulit lumpia nya dan ini dia untuk ayam gilingnya jadi besok-besok kita mau bikin ya sama aja sih kalau mah isiannya itu itu kayak kita bikin risol biasanya itu pakai kot eh pakai kot lagi pakai wortel pakai kentang sama pakai ayam giling atau ayam cincang atau mau ditambahin bihun juga nggak papa itu lebih enak nah jadi nanti tinggal ditumis aja terus tinggal disimpen di freezer begitu lah diriku suka banget ngetok-ngetok cemilan apalagi kalau untuk buka puasa ya enak ya tinggal goreng-goreng aja nanti nih ma kalau Insya Allah ya nanti kalau pas masuk bulan puasa nih sebelumnya itu biasanya udah sibuk berbikinan stok cemilan gitu karena biasanya kalau buka puasa itu lebih ngincer ke cemilan dan disini tapi mah itu lagi cari kos kakinya masih kiko cuman satu sedangkan setruknya itu ada dua gitu kan tuh tapi nggak tahu kemana ini satunya mah ubek-ubek nih plastik ada dua nggak ada gitu kan tapi yaudahlah ya nggak mungkin mau balik lagi kalau balik lagi ongkos PP nya udah berapa kan udah double udah triple lagi dari harga kos kaki jadi yaudahlah ya mungkin nyelip juga disana atau nggak tahu dan pada saat mah ke depan ternyata ada di depan dong itu gabung sama plastik jajanan nya anak-anak noh jadi nggak nggak hilang ya oke terus ini dia ayamnya jadi beli emberan itu isi sembilan harganya seratus 180-an kalau nggak salah ya terus beli kentang juga dan ini ada saus-sausnya Oke nah udah deh ya dari sini obli sosis juga tadi itu Mas Iki seneng banget dia sama sosies kansler itu loh oke nah abis dari sini mah itu beres-beres terus tidur siang ya kita sempetin tidur siang untuk istirahat karena sore harinya mah mau gerak lagi ya mau beberes lagi terutama beberes belanjaan jadi tuh sore ini tuh dua kali belanja sebenarnya mah ya tapi seperti biasa sesinya nanti dibagi dua yang pertama belanja di pasar kaget terus nanti mau belanja di pasar gudang lelang pasar ikan mau beli untuk kebutuhan dirumah sama untuk ete popi dirumah ya untuk stok terus yang pertama tadi mah beli apa itu tadi petek satu ikat itu isi lima papan harganya Rp20.000 nah itu waktu ke vitrin of itu beli ini loh beli kikil ya satu bungkus gitu dan belum mah olah jadi masih disimpen di freezer kayaknya enak banget tumis kikil campur petek gitu kan terus tumisnya tuh yang pedes deh menghayal deh jadi nanti kapan-kapan kita bikin terus mah kesini dan ternyata om langganan itu sekarang udah nggak dagang lagi loh nggak tahu lah entah kemana ya pokoknya ya udah kita cari yang tempat lain aja dan mah beli disini tuh beli cabai merah satu kilo itu nanti berdua untuk ete popi terus bawang merah juga satu kilo bawang putih satu kilo pokoknya nanti semuanya dibagi dua ya untuk stok di rumahnya ete popi atau di rumahnya adekku nanti mah juga mau bikin stok sambal gitu loh untuk ete popi biar enak sekarang kan sibuk-sibuk kerja gitu kan rada-rada susah gitu kan mau masak jadinya ya udah mau masakin aja untuk stok-stokannya gitu jadi enak kalau misalkan mau makan udah tinggal comot aja untuk sambal-sambalannya gitu loh intinya oke udah selesai tadi itu ya lanjut kita kesini nih Mbak Erin minta beliin stiker lagi yowes lagi pilih-pilih ya dari sini udah sih ya kita langsung pulang terus mah beresin belanjaan enggak beresin sih cuman unboxing aja karena Mbak langsung cus ke pasar gudang lelang ya dan untuk cabai itu satu kilo Rp45.000 terus bawang merah bawang merah satu kilonya Rp45.000 terus bawang putih Rp27.000 satu kilo bombay seperempat harganya Rp7.000 kalau cabai rawit itu mah lupa berapa ya sekitar 12 atau Rp14.000 seperempatnya terus udah deh dari sini mah itu langsung cus ke pasar gudang lelang ya jadi sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton sampai ketemu lagi bye 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 Terima kasih